Tiga orang yang dicintai oleh Allah SWT Orang taqwa Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kepada Allah SWT Sebenar-benar taqwa kepadanya Dan janganlah sekali-kali kamu mati Melainkan dalam keadaan beragama Islam Orang surat Limbron ayat 102 Umar bin Abdul Aziz Rodilanuhu berkata Kelimat atau wasiat taqwa ini banyak disampaikan Namun jarang sekali atau sedikit yang mengamalkan Sebenar-benar taqwa kata Ibn Mas Udradilanghu Yaitu ketika seseorang selalu ingat kepada Allah SWT Dan tidak lupa Hamba yang kaya Kekayaan yang dimaksudkan disini adalah Kekayaan jiwa yang memiliki sifat kona'ah Yaitu merasa cukup dan apa yang Allah SWT berikan kepadanya Sebagaimana kata Rasulullah SAW Dari Abu Hurairah Nabi Muhammad SAW bersabda Kaya bukanlah diukur dan banyaknya kemewahan dunia Namun kaya gina adalah hati yang selalu merasa cukup Hadis riwayat Bukhar yang menambil 1446 Dido'alah dengan apa yang Allah SWT bagikan untukmu Maka engkau akan menjadi manusia yang terkaya Hadis riwayat Bukhar Tersembunyi Maksudnya adalah Dia selalu berusaha menyembunyikan amalan soleh yang dia kerjakan daripada menampakannya Dan barang siapa yang ingin dikuatkan hidayah dan kesejikomannya Maka berbanyaklah amalan-amalan yang tersembunyi yang tidak dilihat oleh orang lain Sehingga yang mengetahuinya adalah antara dirinya dengan Allah SWT Tapi tidak semua amalan harus disembunyikan Artinya amalan yang wajib yang biasa ditampakkan Maka tampakkan sebagai bentuk siar Sambil menjaga niat dan keikhlasan kita Seperti surat lima waktu Mengeluarkan zakat untuk memberi motivasi kepada orang lain Allah SWT Allah SWT